Pemirsa dua pekan jelang lebaran, Pasar Tanah Abang ramai diserbu pembeli untuk berbelanja kebutuhan lebaran. Kerumunan pembeli dan pedagang di tengah pandemi dikhawatirkan memunculkan kelas terbaru penyebaran COVID-19. Sejak minggu pagi, Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat telah ramai dipadati pembeli dari berbagai daerah untuk berbelanja aneka kebutuhan lebaran. Ramainya pengunjung sudah terasa sejak dari stasiun Tanah Abang. Kehadiran pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan di trotoar semakin membuat suasana semakin semerawun. Kerumunan pembeli dan penjual juga nampak tidak menaati protokol kesehatan di masa pandemi. Dan dikhawatirkan memunculkan kelas terbaru penularan COVID-19. Sementara itu untuk menjaga keruatan di ruas jalan sekitar Pasar Tanah Abang, petugas menggelar razia kendaraan yang parkir sebarangan dan mengganggu kejalan kaki. Petugas mencobot pentil, ban, motor, dan mobil yang terparkir di bawah jalan. Sementara kita lagi menunggu truk sedang mengarah ke lokasi, nanti akan kita ambil tindakan gabung dengan lintas jaya. Ini salah satu usaha kecil kita bagaimana caranya kita berupaya jangan sampai nanti parkirnya itu terlalu banyak. Agar tidak menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19, baik pedagang maupun pembeli diminta untuk menaati protokol kesehatan, memakai masker, dan sering cuci tangan menggunakan sabun. Dari Jakarta, Tim Liputan, melaporkan. Terima kasih telah menonton!